Biasa saja, kita tidak bisa mati. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengkritisi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan status tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan di tengah proses politik di Gedung Senayan. Menurut politisi Partai Gerindra ini, KPK harus terus dikritisi karena bukan lembaga super body. Ya ini juga kita harus kritis juga terhadap apa yang dilakukan oleh KPK. Nah terhadap satu kasus, dengan kasus lain kadang-kadang standarnya juga suka berbeda. Kita tidak bisa ada satu lembaga yang hanya Tuhan saja yang bisa melakukan koreksi. Harus ada cek terhadap lembaga itu, termasuk dari lembaga-lembaga yang lain. Jadi memangnya mereka itu kumpulan malaikat, bukan ya. Jadi kalau mereka malaikat ya baru boleh kita tidak boleh mengkritisi. Sebelumnya, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi sehari sebelum proses fit and proper test. Meskipun sudah disetujui oleh DPR RI, Presiden Jokowi akhirnya menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Terima kasih telah menonton!